One day at a time, we see Jesus, that's all I... Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan renungan malam kita dalam acara One Night at a Time. Dan sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya akan menjadikan sebuah pujian dari jadinya nomor 250. Harap Tuhan, dan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu, Sudah-sudah semua. Harap Tuhan, walau sunyi jalan-Mu, Tuhan tahulah sepanjang jalan. Tidak pernah hambanya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan, walau do'ahu hampa, lama dinantikan jawabannya. Jangan bimbang, percayalah dan sabar. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan, bintangkannya. Harap Tuhan, engkau dijaganya. Maha kuasa, ingkau dijaganya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan, walau sakit sengsara. Tuhan, terharap Tuhan. Tuhan terharu, memberi bantuan. Susah beban, ubawalah padanya. Setelah kau senang semuanya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan, bintangkannya. Harap Tuhan, engkau dijaganya. Maha kuasa, ingkau dijaganya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan, harap Tuhan. Harap Tuhan, bintangkannya. Harap Tuhan, engkau dijaganya. Maha kuasa, ingkau dijaganya. Harap Tuhan, engkau dijaganya. Harap Tuhan, harap Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur karena malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama lagi Kami menyerahkan terus hidup kami ke dalam tangan pimpinanmu Karena hanya engkau sumber pengharapan kami Hanya engkau yang kami andalkan Hanya engkau yang kami percaya Hanya engkau yang senang tiasa kami rindu Memimpin, menopang, menjaga, dan menuntun kami Malam hari ini kami mau belajar dan merenungkan firmanmu Kiranya engkau berbicara kepada kami Tuhan Menyatakan kehandakmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Malam hari ini melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Masmur 52, 53, dan 54 Saya ingin membagikan kepada saudara semua Renungan firman Tuhan dari Masmur 53 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 7 Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Masmur ini Merupakan Masmur yang kalau saudara baca Sangat mirip Dengan Masmur 14 Yang tentu saudara-saudara sudah membacakannya Apa yang penting kita Bisa perhatikan dan pelajari dari Masmur ini Judul yang saya berikan untuk renungan malam hari ini Adalah berharap akan pemulihan dari Allah Sudara Masmur 53 Kalau kita lihat setidaknya dibagi dalam Tiga bagian Bagian yang pertama dari ayat 1 sampai dengan 4 Kalau Bapak Ibu merenungkan Masmur ini Terlihat sekali bahwa ini merupakan Seruan dan keluhan Pemasmur terhadap realita Adanya orang-orang yang tidak percaya akan Allah Adanya orang-orang yang tidak mau berharap akan Allah Adanya orang-orang yang tidak mengakui Adanya kedaulatan Allah Dalam ayat yang kedua dikatakan Mereka sebagai orang-orang beba Nah sesuatu yang Kata yang diambil dari Nama Naba Seorang yang di Suami yang dianggap beba Nah sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Orang-orang beba Dalam menghadapi realita kehidupan Mereka Mempertanyakan Allah Bahkan mereka menyangkali Akan realita Allah Dengan berkata tidak ada Allah Cara berpikir mereka yang sempit Membuat mereka melihat realita yang ada Kenyataan dalam dunia ini Sebagai sesuatu yang Membuat mereka patut Mempertanyakan Kehadiran Allah Ada orang-orang yang melihat realita Kehidupan secara Rasional Dan Yang sangat berpegang teguh kepada Kenyataan Ada sebagai sesuatu yang Nyata Mereka menolak Alat Sebagai satu realita yang Tidak terlihat Atau Yang Abstrak Mereka menolak itu Mereka Berpikir bahwa Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini Adalah suatu Gejala alam yang bersifat natural saja Bahkan termasuk Keadaan-keadaan sulit Termasuk Mungkin pandemi Sebagaimana yang kita Sedang hadapi saat ini Mereka tidak melihat Kehadiran Allah Di tengah-tengah persoalan Mereka tidak bisa melihat Kemahkuasaan Allah Di dalam segala pergumulan Dan kemulut hidup Dan karena itu mereka Menolak adanya Allah Mereka bahkan dengan Busuk Dengan Hati yang curah Mereka berkata bahwa Allah tidak ada Dan oleh karena itu Mereka pun Tidak berbuat baik Dalam hidup Mereka Sangat bersikap egois Dan Untuk menolong diri mereka sendiri Di tengah-tengah kehidupan ini Mereka Sangat bersifat individualis Dan tidak memperhatikan orang lain Dan kenyataan itu Yang mereka lupakan Seperti yang dikatakan dalam ayat 3 Adalah bahwa Allah Memperhatikan itu Dan Allah tahu Bahwa manusia tidak mencarinya Di tengah-tengah pergumulan Dan kenyataan hidup Manusia tidak mencarinya Baik pada waktu keadaan baik Maupun pada waktu keadaan Sulit Manusia tidak mencarinya Karena manusia berpikir Tidak ada alam Dan karena itu mereka berpikir Tidak perlu bergantung kepadanya Tidak perlu berharap Apalagi mengandalkannya Dan karena itu membuat Kehidupan manusia semakin jauh Manusia makin menyimpang Dan Karena itu juga Bahkan di tengah-tengah Kesusahan-kesusahan orang lain Kita juga melihat Ada orang-orang yang tega Berbuat jahat Ada pejabat-pejabat Yang seharusnya Menyalurkan Bantuan-bantuan Kepada Kepada rakyat Tetapi kemudian Mereka korupsi Perbuatan-perbuatan becat Ada Orang-orang yang di dalam Kesusahan Tetapi karena Orang lain Ingin Memenuhi kebutuhannya sendiri Mereka tidak peduli Dengan kesusahan Kesulitan Dan masalah-masalah orang lain Ayat 4 menggambarkan Bahwa realita manusia Yang tanpa alam Akan membawa mereka Semakin jauh Dari moralitas Dan dari Sikap Hidup yang baik Dalam masmur ini Kemudian di ayat 5 Kita lihat bagian yang kedua Ada satu ajakan Satu dorongan Kepada manusia Bahkan yang tidak percaya Akan Allah Untuk Menyadarka Menyadari diri Tidak sadarka Orang-orang yang melakukan Kejahatan Yang memakan Habis umatku Seperti makan roti Yang tidak berseru Kepada Allah Selalu ada Kesempatan Di tengah-tengah Realita Kehidupan yang bahkan Tidak ideal Selalu ada Kesempatan Ada anugerah Tuhan berbicara Di dalam hati manusia Dan menyadarkan Bahwa ada Sesuatu Kenyataan Yang tidak bisa Manusia itu Atasi dengan Kekuatan diri sendiri Ada orang-orang yang Begitu hebat Ada orang Begitu kuat Ada orang Begitu sehat Tetapi di tengah pandemi ini Mereka Terkapar Bahkan Lebanyak yang Meninggal Ada orang yang Punya kekayaan Luar biasa Yang mampu Membeli semua Bentuk Fasilitas Kesehatan terbaik Bagi diri mereka Tetapi Pandemi ini Telah mengakibatkan Kematian Bagi mereka juga Jadi Sudara-sudara Keadaan ini Seharusnya Menyadarkan kita Manusia Betapa Ringgihnya kita Baik kaya Maupun miskin Orang yang Kelihatan Gaga Kuat Maupun Dengan Pembawaan Tubuh Yang kelihatan Lemah Dan sederhana Kita sama-sama Ringgih Kita sama-sama Menghadapi Pandemi yang sulit Kenyataan Ada orang yang Mungkin Secara fisik Kuat Dan mereka bisa Menghadapi Virus ini Tetapi Mereka Mengalami Kematian Dengan cara yang Berbeda Dan Tidak ada Seorang pun Yang tahu Ada orang Yang lolos Dari COVID Tapi kemudian Meninggal Karena Kecilakaan Ada orang Yang Tidak Kena COVID Tapi Meninggal Karena Sedangkan Jatuh Ada orang Yang Tidak Kena COVID Tidak Berdampak COVID Tapi Mereka Meninggal Karena Kanker Penyakit-penyakit Yang Lebih Berbahaya Yang Berbahaya Lainnya Dan Itu Semua Satu Kenyataan Bahwa Apa yang Terjadi Seharusnya Membuat kita Sadar Siapapun Kita Betapa Ringginya Kita Kita harus Menyadari Bahwa Kehidupan Kita Adalah Satu Bentuk Anugerah Dan Kesempatan Yang Tuhan Memberikan Kepada Kita Tuhan Titipkan Dan Oleh karena Itu Setiap Waktu Kita Sedang Berhadapan Dengan Kenyataan Ketak Berdayaan Kita Dan Karena Itu Mas Muda Dalam Bagian Yang Ketiga Di Ayat Yang Ketujuh Membawa Kita Kepada Satu Pengharapan Di Tengah Ketidak Berdayaan Kita Di Tengah Ketidak Mampuan Kita Tapi Ada Satu Pengharapan Yaitu Pemulihan Dari Tuhan Apapun Pergumulan Kehidupan Kita Apapun Keadaan Dan Kenyataan Kita Membutuhkan Tuhan Untuk Menyadarkan Kita Bahwa Kita Lemah Kita Manusia Yang Tidak Kekal Hidup Di Dunia Ini Kita Hanya Sementara Lewati Segala Pergumulan Lewati Segala Masalah Lewati Segala Kesulitan Penderitaan Pandemi Pada Dasarnya Kita Bukan Manusia Yang Akan Kekal Hidup Di Dunia Kita Pasti Akan Pergi Pasti Akan Meninggalkan Tapi Yang Pasti Adalah Bahwa Yang Yang Penting Kita Pastikan Adalah Bahwa Kehidupan Kita Adalah Suatu Kehidupan Yang Telah Dipulihkan Oleh Tuhan Dan Kita Percaya Juga Bahwa Pemulihan Dari Tuhan Itu Berlangsung Bukan Saja Kepada Cara Pikir Kita Tentang Tuhan Bahwa Tuhan Ada Dan Berdaulah Artinya Kita Perlu Percaya Dan Beriman Kepada Tuhan Dengan Sungguh Berserah Dan Bersandar Kepada Dia Tetapi Juga Menyerahkan Segala Kekhawatiran Dan Takut Kita Di Tengah Perkembulan Dan Masalah Termasuk Di Tengah Pandemi Yang Sedang Menghadang Kita Oleh Karena Itu Di Tengah Ketakutan Terutama Kita Di Kota Jakarta Dimana Pandemi Ini Semakin Memabah Dengan Sangat Luar Biasa Dan Begitu Banyak Orang Yang Sedang Menghadapi Kemelut Dan Rasa Takut Di Tengah Pandemi Ini Banyak Keluarga Yang Sedang Pedih Menghadapi Tantangan Perkumpulan Mari Kita Sama-sama Berharap Kepada Pemulihan Tuhan Memulihkan Iman Kita Memulihkan Pengharapan Kita Bahkan Memulihkan Kehidupan Kita Mungkin Ada dosa-dosa Juga Yang kita Perbuat Ada Kesalahan-kesalahan Yang kita Cara pikir Kita yang Salah Tentang Tuhan Selama ini Mungkin Kita tidak Bergantung Sungguh-sungguh Kepadanya Kita tidak Mengharapkan Pertolongannya Dan Mencari Dia Dengan Sepenuh Hati Kita Mari Kita Datang Kepada Dia Berharap Akan Pertolongannya Pemulihan Dan Itu akan Membawa Kita Kedalam Suka Cita Dan Akan Sungguh-sungguh Menolong Kita Untuk Menikmati Dan Mengalami Pemulihan Yang Sejati Jadi Keadaan Yang Saat Ini Kita Sedang Hadapi Sama-sama Jangan Mengeraskan Hati Kita Untuk Tidak Mempercayakan Diri Kepada Dan Menolak Intervensi Allah Untuk Campur Tangan Pemimpin Dan Menolong Kita Justru Semakin Kita Dekat Kepadanya Semakin Kita Bergantung Kepadanya Semakin Kita Percaya Kepadanya Kita Mengharapkan Pemulihan Dari Allah Atas kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin Mari kita Berdoa Bapak di surga Malam hari ini Ajarlah kami Tuhan Supaya Kami Hidup Sebagai Anak-anakmu Yang Sungguh-sungguh Mengharapkan Akan Pemulihanmu Kami Bergantung Kepadamu Kami Sungguh-sungguh Mencari Engkau Tuhan Engkau Sendiri Di dalam Yesus Telah datang Dan Menjumpai Kami Di tengah-tengah Keberdosaan Kami Dan karena itu Beri kami Kerinduan Hati Untuk Datang Dan Menghampiri Engkau Dalam Dalam Kasih Karuniamu Dan Menyambut Kehadiran Kristus Dengan Iman Dengan Mengundang Kehadiran Kristus Dalam Hidup Kami Dan Berserah Dalam Segala Keadaan Untuk Terus Dipimpin Untuk Terus Dipelihara Untuk Terus Jaga Dan Bahkan Untuk Dipulihkan Oleh Tuhan Pulihkan Tuhan Saudara kami Yang sedang Bergumul Dengan Segala Sakit Penyakit Terutama Mereka Yang sedang Bergumul Karena Terpapar Covid-19 Ini Tuhan Tolong Mereka Lawat Mereka Satu Persatu Mereka Yang ada Di rumah Mereka Di rumah Sakit Mereka Yang sedang Isolasi Mandiri Biarlah Kuasa Alam Menaungi Mereka Menjama Dan Memulihkan Segala Keperluan Mereka Dan Segala Keluhan Mereka Kesakitan Kesakitan Mereka Tuhan Angkat Dengan Anugerah Dengan Kuat Kuasamu Sendiri Di dalam Nama Yesus Kami Juga Berdoa Menyerahkan Istrihat Kami Bersama Sama Dengan Keluarga Pada Malam Hari Amin